Hai nah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua terima kasih pada ibu-ibu eh bapaknya dekat ini dan mas mbak ya sudah berpartisip si pasti dalam kelas online ini karena saya tengok ada tujuh paling tidak dari IPB yang baru-baru bersama kali jadi untuk yang pernah ikut mohon maaf ya mungkin pertemuan bersama dan kedua ini sama ya dengan kelas-kelas saya yang lain dan mudah-mudahan apa tambah hafal ya itu ya jadi kita akan mulai teori dulu dua kali pertemuan mungkin yang pertemuan ketiga dan seterusnya baru kita praktek Nah kita akan mulai dengan apa share screen tentang Hai nah penemuan obat apakah bisa kelihatan selain saya terlihat belum selesai ya Pak sudah terlihat ya baik jadi apa eh supaya rekamannya jenis mohon eh apa dimut ya masing-masing peserta jualin nanti kalau mau bertanya bisa di-unmute nah terima kasih jadi kita mulai jadi pertemuan pertama ini kita akan membicarakan penemuan obat dari yang sederhana sampai dari CADD ya komputer edrak desain ya jadi bagaimana mendesain dan menemukan obat dengan komputer ya eh kenapa saya perlu saya kemukakan karena saya sangat sedih kenapa sedih karena kalau lihat para apa mohon maaf ini para guru besar ya para profesor itu kalau bicara penemuan obat itu bikin saya merinding merinding kenapa karena penemuan obat itu katanya memerlukan dana lima kali APBN aduh saya sedih kenapa Nah kalau promosinya gitu kita sampai sampai nanti ya sampai dunia berakhir nggak akan menemukan obat ya Bagaimana kita bisa kita membiayai penemuan obat lima kali APBN satu kali APBN aja harus ngutang ya begitu ya jadi dan kita walaupun dirugikan ya oleh adanya COVID-19 tapi COVID-19 itu bagi saya sangat bermanfaat kenapa dia itu COVID-19 itu yang mempopulerkan kata penemuan obat ya jadi sebelum ada COVID-19 itu kalau saya ngobrol dengan temen penemuan obat itu pada apa melengos gitu ya pada apa membuli dalam tanda kutip itu Pak Hari kok ngomongin penemuan obat susah Pak Hari pokoknya susah pokoknya ujung-ujungnya susah gitu ya Nah begitu ada COVID-19 kan dimana-mana webinar penemuan obat sampai badan intelijen negara mengawal di UNER menemukan obat COVID-19 dan saya sempat ngikuti itu pakai PDB target 6 LU7 walaupun sekarang sudah sudah komikron sudah beda lagi nah begitu jadi sampai-sampai dikawal sama badan intelijen dan waktu itu saya ikut webinarnya nggak boleh nanyain obatnya nggak boleh nanyain macam-macam jadi ya saya dengerin aja begitu baik kalau gitu kita akan mulai dengan penemuan obat itu sebenarnya gampang atau eh susah nih selama ini yang jelas terkesannya susah ya sampai-sampai dengan jumlah fakultas farmasi di Indonesia 295 itu tidak ada temuan obat sintetik dari Indonesia bayangin nah jadi dalam tanda kutip itu sedih itu kok masa sih kita nggak mampu harusnya mampu ya masa nggak mampu orang Indonesia itu pintar-pintar Pak Habibie aja bisa menemukan R80 pesawat efisien di dunia meskipun awalnya juga dibully ya nggak suka bilang pesawat Pak Habibie nggak usah ditembak nanti jatuh sendiri sakit itu ya saya ikut sakit itu ya tapi Alhamdulillah Pak Habibie membuktikan dengan R80 yang sangat laris manis nah kita akan lihat ini sebenarnya kalau ibu bapak mas mbak ada adik atau putra yang SMA SMA kelas 1 bisa ikut kuliah akan nyambung juga ya khususnya yang IPA kita akan lihat nah kita lihat peranan elektron terluar dalam pada penemuan obat ya Nah saya jadi ingat ini tahun berapa ini 2016 saya sempat dibully sama masyarakat saya dibully dalam arti gini saya ngomongin kalau saya nemukan obat terus banyak-banyak yang memandang sebelah mata gitu ya terus komentar masyarakat ini kalau boleh jujur maaf saya sendiri adalah salah satu yang memandang sebelah mata Pak bahkan kalau senyawa tersebut terlalu lulus uji toksisitas akut subkronis dan kronis dan seterusnya gitu ya saya hargai itu terima kasih pada yang memandang sebelah mata atau setengah sebelah mata atau seperempat sebelah mata ya tepat delapan dan seterusnya gitu saya nggak hargai karena memang faktanya belum ada teman obat dari Indonesia nah kita akan lihat supaya kita apa tercerahkan sebenarnya susah nggak sih peneman obat menurut saya mudah kita lihat nah ini anak SMA biasanya pada punya ya susunan berkala unsur-unsur ya dan kalau slide berikutnya nah ini juga sangat mudah ya anak SMA kelas satu ini jumlah elektron terluar pada tomba adalah satu nah pelajarannya dasar sekali ini ya jumlah elektron terluar pada atom C adalah empat ya atom N adalah lima ya jadi kulitnya ada satu S2 2 S2 2 PX A Z ya satu 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 dan seterusnya ini pelajaran yang sangat-sangat dasar ya atom O enam kenapa saya sebutkan atom-atom ini karena atom-atom ini adalah atom yang menyusun suatu molekul obat ya R elektron terluarnya tujuh nah sekarang ada S2 C lah apa isosteric jadi jumlah dan susunan elektron di kulit terluar harus sama nah ini sejarahnya dimulai dari tahun 1919 oleh Langmuir dilanjutkan oleh Grimm pada tahun 1925 yang menyatakan kaedah penggeseran hidrida jadi menggeser satu tempat ke kanan secara berturut-turut unsur-unsur pada satu baris horizontal pada tabel periodik serta menambahkan satu atom hidrogen atau ion hidrida dan melanjutkan proses ini sejauh mungkin setiap kolom ventikal membuat sekelompok isoster nah kalau susah difahami kata-katanya akan saya buat tabel berikut nah jadi ini saya ambil dari tabel periodik tadi ya ada C, N, O, F dan seterusnya nah ini C kalau saya geser ke kanan kemudian saya turunkan ke bawah kemudian ditambah H kemudian kalau CH ini saya geser ke kanan saya geser ke bawah tambah H jadi CH2 dan seterusnya ini kolomnya ini adalah isoster jadi N dengan CH itu isoster jumlah elektron terluar adalah sama N itu 5 C4 tambah H1 5 O 6 N5 tambah H1 6 C4 tambah 2 berarti 6 jadi ke bawah ini isoster sesimpel itu ya sesimpel itu makanya waktu saya ketemu dengan Kapro di apa kimia pendidikan di Universitas Bengkulu Pak Agus ya saya bilang Pak Agus kalau di kimia sana elektron itu apa ya untuk menjelaskan reaksi Pak hari reaksi kimia oh kalau di kami enggak untuk menemukan obat saya bilang gitu nah terus beliau mengundang saya untuk apa kuliah umum di Universitas Bengkulu di pendidikan S2 MIPA begitu ya nah kembali ke sini ya jadi ini adalah isoster ya isoster secara sederhana jadi jumlah kulit elektron eh jumlah elektron di kulit terluar itu sama nah sekarang saya akan menceritakan bagaimana sih menemukan obat dengan isoster tadi ya isoster nah kita kenal astilkulin ya astilkulin jadi astilkulin itu suatu neurotransmitter ya kita kan punya dua sarap ya sarap simpatis dan parasimpatis nah sarap parasimpatis itu ada neurotransmitter namanya astilkulin ya jadi astilkulin ini secara garis besar salah satu fungsinya itu menjadi penghubung sarap ya nah sehingga nanti kalau ketemu ya sama efektor atau reseptor nanti kita bisa bergerak ya tangan kita bisa bergerak bisa ngambil gelas ya bisa ngambil yang lain gitu ya nah pada orang-orang yang kekurangan astilkulin ya di otaknya itu jadi susah ngambil ya getar-getar ya yang namanya penyakit Alzheimer jadi getar-getar susah gitu ya nah nah sekarang kita lihat astilkulin berarti kadar di dalam otak kita astilkulinnya itu di bawah normal itu pada penderita Alzheimer nah sekarang bagaimana mengatasinya apakah dia bisa minta ke kalau seorang istri bisa minta ke suaminya ya karena saking cintanya saya minta dong astilkulinnya dikit aja ternyata nggak bisa kenapa karena astilkulin itu diciptakan sama Allah itu sangat-sangat rapi jadi astilkulin yang sebelah kiri ini ini dibentuk oleh tubuh kita itu dari astil dan kulin ya begitu dibentuk nanti berfungsi ya berinteraksi dengan reseptor salah satunya bisa ngerakkan tangan kita gitu tapi kalau sudah selesai ya sudah nanti dilepas terus dipecah ya sama enzim namanya astilkulin esterase dipecah lagi menjadi astilkulin dan menjadi astil dan kulin begitu ya jadi sangat-sangat rapi jadi tubuh kita itu sebenarnya tabung reaksi yang super-super komplit gitu ya nah jadi kalau ada apa apalagi dari farmasi kalau ada bilang yang ini obat saya ini bebas dari bahan kimia itu sebenarnya sangat menggelikan karena tubuh kita itu bahan kimia ya nah seperti itu nah kembali ke sini nah bagaimana sekarang mengatasinya karena astilkulin ini tadi sebegitu bekerja diurekan sama enzim jadi gak bisa kita minta ke suami atau ke istri saya minta dong sedikit astilkulin di tubuh kita kurang gak bisa oleh karena itu kenapa gak bisa karena astilkulin ini suatu ester ya kalau kita ingat pelajaran kimia ini suatu ester L-C-O-O-R nah ini akan oleh enzim astilkulin esterase itu akan terure ya terure jadi ini nanti terjadi dilokalisasi elektron ya C sama O nanti elektronnya ke arah O sehingga C-nya positif karena C positif yang adanya enzim nanti mutus ya mutus ikatan sigma dengan CH3 nah sekarang bagaimana kalau diganti isustirnya dengan tadi apa CH3 itu isustirnya NH2 jadi kalau kita ganti isustirnya molekul itu fungsinya sama sama persis bedanya sifat fisika kimianya kita lihat di dalam NH2 ini ada sepasang elektron yang tidak saya tulis disini ada sepasang elektron nah sehingga pada saat terdelokalisasi elektron di karbonil ya elektron yang ditarik oleh O C-nya positif ini tidak usah mutus karena ada sepasang elektron di N bisa dipinjem pinjem sebentar lah nah sehingga apa sehingga yang namanya karbokol ini itu lebih stabil dibanding astrikolin karena lebih stabil dia bisa dibuat bentuk sediaan bisa diinjeksi ya sebagai obat kalau ada orang yang Alzheimer nah sehingga seperti itu jadi dengan adanya penggantian CH3 dengan isustirnya NH2 ini membuat molekul yang namanya karbokol ini lebih stabil dibanding astrikolin sehingga bisa dijadikan obat bisa dibuat sediaan begitu saya lanjut berikutnya nah ada lagi yang karbutamid ya suatu anti-diabetik oral ya untuk apa penyakit gula diabetes mellitus ya karbutamid menjadi tolbutamid jadi NH2 itu diganti dengan CH3 ya NH2 di sini diganti dengan CH3 fungsinya masih sama ya jadi yang namanya isustir itu tidak akan merubah efek jenis efek jadi misalnya tadi anti anti kalau antibiotik ya diganti isustirnya tetap antibiotik kalau anti-diabet diganti ya tetap anti-diabet gitu jadi nggak akan merubah yang merubah adalah sifat fisika kimianya begitu kita lihat berikutnya TH3 pada tolbutamid nah ini masih anti-diabet kemudian diganti dengan CL CL tadi elektron teruarnya juga 7 C 4 H3 4 tambah 3 7 jadi sama-sama 7 jadi kalau CH3 ya di tolbutamid menjadi klorbutamid menjadi CL di sini posisi para di sini itu obatnya tetap sama tetap sebagai anti-diabetik oral bedanya apa bedanya kalau yang CH3 ini kalau kita apa makan obat itu kan tubuh kita apa dimetabolisme sama tubuh kita nah di youtube saya ada apa ada buku metabolisme obat yang saya videokan jadi 6 kali pertemuan ya nanti kalau yang ingin apa tahu silahkan nanti dibuka youtube saya nah dengan adanya penggantian CL ya itu akan berakibat apa terhadap metabolismenya jadi kalau kita belajar metabolisme CH3 ini akan di oksidasi oleh enzim menjadi CH2OH kemudian menjadi COOH pada saat terjadi apa perubahan itu itu sudah nggak aktif nah beda dengan CL CL ini adalah tahan terhadap metabolisme jadi ini tahan terhadap metabolisme sehingga ya tetap CL oleh karena itu apa oleh karena itu durasinya lebih lama jadi kalau yang tolbutamid misalnya 3 kali sehari yang klorbutamid itu bisa 2 kali sehari nah jadi seperti itu penggunaan isoster untuk menemukan obat baru jadi sangat-sangat banyak obat yang ditemukan dengan cara mengganti isoster nah sekarang kita lihat peranan isoster dalam penemuan anti-kanker kita di biokimia kita pernah belajar purin dan pirimidin ya purin dan pirimidin adalah bahasa nitrogen yang membentuk 2 jenis dasar nukle teja dalam DNA dan RNA jadi kalau sel kanker sama dengan sel manusia ya terdiri dari DNA dan RNA nah oleh karena itu nanti bisa kita kecoh juga ini ya dengan isosternya nah kita lanjut nah ini hanya mengingatkan tentang perbedaan RNA dan DNA ya ada di jenis bahasa nitrogen ya ada adenin guanin kalau disini sama adenin guanin yang membedakan adalah bahasa pirimidinya yaitu sitosin dan timin dan disini adalah sitosin dan urasil yaitu bedanya DNA dan RNA akan kita lihat nah bahasa pirimidin seperti ini ada sitosin timin dan urasil ya nah kita lihat ada obat anti kanker namanya 5-fluorourasil itu sebenarnya isoster timin jadi timin ya bahasa pirimidin ini kan diperlukan tadi ya untuk pembentukan DNA atau RNA tadi ya karena sel kanker itu lebih banyak jumlahnya dibanding sel normal maka sel kanker otomatis akan mengambil ini mengambil timin itu untuk pembentukan DNA atau RNA tadi nah kalau kita ganti isosternya sehat tigianya kita ganti dengan flur jadilah namanya flur urasil ya ini sel kankernya udah terkecoh ya udah mati gitu ya jadi sangat-sangat simpel ya jadi apa yang dibutuhkan terus kita ganti isosternya udah jadi obat jadi gimana susahnya nemukan obat yang susah adalah mencari orang mencari instansi yang punya uang yang bisa bikin obat dalam bentuk yang jumlahnya besar begitu kalau nemukan obatnya gampang nah ada lagi anti kanker tegavur ya sama ya intinya adalah penggantian isoter dengan isoternya nah ini agak cepat aja karena ini sama aja basah purin juga gitu ya basah purin ada adenin dan guanin nanti bisa terkecoh nah enam mercaptopurin itu juga anti kanker ya hanya mengganti NH2 dengan isosternya SH N5 H2 7 S6 H1 7 udah terkecoh ya nah sangat-sangat simpel ya ini juga sama ya ini juga sama isoster ya jadi isoster itu sangat-sangat banyak dibangin untuk menemukan obatnya ada isoster asam polat juga ya metotrexat juga isoster asam polat teman biasanya ini OH dengan NH2 isoster H nya diganti dengan kumuluknya dengan CR3 atau metil nah asaserin juga isoster asam amino vitamin ya nah sekarang kita akan sedikit apa santai ya kita akan belajar filosofi elektron dan peran komputasi jadi kalau kita lihat reaksi di atas itu adalah ini paraamnofenol ya bahan untuk pembentukan paracetamol ya yang atas adalah urea nah disini perhatikan di N ini ada pasangan elektron yang menyumbang yang menyumbang ke C C dari karbonil urea ya nah O ini OH O ini sebenarnya ada dua pasang elektron tapi kenapa yang menyumbang kok yang punya sepasang ya logikanya kan yang punya dua pasang yang menyumbang kenapa yang dua pasang enggak saya tulis disini ya jadi ada dua pasang elektron di paraamnofenol di OH ini kenapa enggak mau nyumbang O nya yang nyumbang kok N ya nah ini ada filosofinya ya jadi pertama kita lihat bahwa kalau mau nyumbang itu bergerak ya jadi kalau ngasih itu bergerak ya kita mau ngasih kue tetangga ya ya kita datang bawa kue perwisi Assalamualaikum saya bikin kue silahkan cicipin enak ya tetangga pasti mau ya Insya Allah tapi beda kalau kita WA ya karena zaman teknologi canggih WA sama tetangganya eh tetangga ku saya bikin kue saya si kue rumah ya saya bikin kue mbak piring kosong nanti tak kasih itu kayaknya belum tentu mau itu ya itu enggak sopan ya gak etis ya ini kita ngasih loh kita ngasih punyanya kita mau dikasih tetangga itu kita harus bergerak etikanya begitu nah sekarang bayangkan kalau zakat zakat itu kan di harta kita itu kan ada pemilik harta orang lain ya zakat 2,5% sekarang bayar zakat mudah-mudahan gak ada lagi ya ada pejabat bayar zakat gak mau bergerak dari rumah open house penerima zakat suruh antri ya terinjak-injak pernah itu ada yang meninggal ya mending amplopnya isinya 10 juta enggak saya yakin enggak sampai paling banter ya 100 ribu gitu ya sampai terinjak-injak meninggal itu enggak etis banget enggak molekuler banget gitu loh jadi jadi mudah-mudahan kedepannya gak ada lagi orang Islam bayar zakat kok open house ya dia bisa datangi RT RW minta tolong nanti untuk jerih payah Pak RT, Pak RW ini ada uang lelah kan enak ya jadi enggak usah enggak usah memang enggak terkenal ya enggak terkenal enggak masuk TV gitu ya tapi saya pikir itu mudah-mudahan kedepannya enggak ada lagi ya jadi karena zakat itu harta yang milik orang lain milik kita aja kalau memberi kue harus datang ini milik orang lain nah yang kedua apa yang kita ambil pelajaran bahwa n ini adalah yang nyumbang ke C ya padahal dia punya sepasang cuma ya kok punya dua pasang kok enggak mau nyumbang kenapa? karena O ini lebih elektronegatif dia lebih suka sama elektron ya kalau ibarat orang itu dia lebih cinta hartanya kaya jadi emang-eman mau apa sayang modifikasi orang jadi untuk menjadi dermawan ini filosofinya tidak usah nunggu kaya ya jadi kalau itu jadi contohlah atom N ya dia punya sepasang dia lera nyumbang atom O jangan dicontoh dia punya dua pasang tapi dia pelit nah seperti itu jadi filosofinya seperti itu memberi itu bergerak nah nah kemudian sekarang di era komputer era komputer ibarat saya pernah ikut kuliah di MIPA ya ngambil kimia komputasi dan disana punya lisensi di perkem 8.0 nah kita kembali ke apa dulu para amnofeno lagi ya ini adalah OH itu pengarah urto dan parah nah yang jadi masalah parahnya itu kan sudah diisi NH sekarang tinggal orto ortonya itu kanan dan kiri nah ini kalau zaman dulu kalau nanya ke dosen kimia organik itu ortonya kan ada dua kanan dan kiri yang masuk kanan atau kiri ya rata-rata akan dijawab enggak sama aja kanan atau kiri sama aja enggak sama kalau sama enggak ada aspirin enggak ada asam salisilat kalau sama ya enggak sama nah kita akan lihat dengan adanya kimia komputasi dengan dipergian kita akan lihat disini bahwa OH ini adalah bukan planar ya jadi dia itu tetrahidral karena di O ini ada dua pasang elektron ya yang membentuk orbital sehingga ini itu tetrahidral karena tetrahidral maka hanya tidak lurus kesini tapi membentuk ini tetrahidral tadi nah berlaku hukum aksi reaksi dimana ada aksi ada reaksi ya jadi kalau enggak mau diganggu jangan mengganggu ya nah jadi kalau ada aksi ada reaksinya karena di sebelah sini ada hidrogen muatan positif maka berlaku sunatullah hukum aksi reaksi disini ada positif maka di C sini lebih negatif dibanding di C sini nah akan kita buktikan dengan perhitungan cat atau kerapatan elektron ya nah ini menjelaskan kenapa koorto parah dengan cara resonansi ke dalam cincin ya begitu kemudian nah disini ya kelihatan bahwa disini minus 0,159 disini minus 0,104 ya jadi disini lebih banyak elektron kenapa karena disini ada hidrogen kalau hidrogennya saya putar kesini nanti elektronnya juga akan lari kesini begitu ya nah seperti itu sehingga yang tadi sudah ya untuk menjadi dermawan tidak perlu nunggu kaya N lebih dermawan dibanding O O yang berdekatan H lebih nuklewil hukum aksi reaksi ya jadi kalau ada muatan positif masuknya dimana di kanan atau kiri masuk dimana ya dimana yang lebih positif yang mana yang lebih negatif yang mana karena yang masuk gugus positif maka akan cari atom yang lebih negatif yang lebih negatif yang ada di sebelahnya ada hidrogen jadi masuk kesini ya seperti itu nah ini tadi sudah ya cuma kita akan melihat bagaimana kalau kita gambar ya jadi ini astrikulin merah seperti ini nah ini molekul karbacol yang hidup tadi ya jadi kerangkanya itu nempel ya yang beda adalah karena ada hidrogen tadi kalau hidrogennya yang kita hilangkan ya itu sama ya makanya reseptornya tadi ya nggak masalah ya jadi nempel dengan karbacol atau nempel dengan astrikulin efeknya sama ya begitu nah kita lihat juga tentang antibiotik ya antibiotik khususnya penicillin dulu buku-buku dulu itu kalau menjelaskan bagaimana kok penicillin bisa membunuh bakteri oh dia menginvisi sintesis dinding sel bagaimana ceritanya oh karena strukturnya mirip gitu ya jadi disini kan bakteri itu kan membentuk apa dinding sel dinding sel itu ada yang di fase ketiga itu namanya peptiduclica nah peptiduclica ini salah satunya dibentuk dari yang namanya D-alanil D-alanil terus dulu menjelaskannya seperti ini kita gambar ya ini penicillin ini D-alanil D-alanil terus kok mirip ya terus digeser-geser mirip jadi dia terkecoh gitu enggak kayak gitu sekarang sudah enggak kayak gitu cara jelasin kenapa? karena ini kita memaksakan molekul ya molekul itu tiga dimensi terus ini kita gambar dua dimensi pemaksaannya jadi ini sudah enggak masuk akal lagi tapi bisa dijelaskan dengan molekul reduking dengan energi energi kumlek obat reseptor jadi kalau pada saat tidak ada obat itu D-alanil 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 ini diangkut sama enzim namanya enzim daka diangkut untuk direaksikan dengan molekul lain menjadi peptidogrikan nah bagaimana dengan adanya penicillin komplek enzim daka dengan penicillin ini lebih stabil dibanding dengan D-alanil 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 nah kalau itu masakal cara menjelaskannya jadi kalau misalnya suatu rumah tangga kenapa rumah tangga itu kok bisa apa berantakan ya itu karena energinya tidak stabil ada orang ketiga masuk nah orang ketiga masuk ini membuat energi komplek obat reseptor atau pasangan disitu menjadi lebih stabil karena lebih stabil maka yang apa kurang stabil ya terkeser nah itu cara penjelasan penicillin dengan molekul reduking seperti itu nah ternyata setelah kita cek sesuai dengan tadi mirip benar gak mirip gak mirip kok ya tiga dimensinya gak mirip ya jadi pada saat kedua molekul dioptimasi geometri menggunakan hipercam menunjukkan konformasi seperti ini jadi gimana miripnya beda dengan parastamol dan obat yang saya temukan itu memang ada kemiripan kalau ini gak ada ya nah gak mirip masa merah sama hijau mirip ya gak mirip nah jadi ini saya apa saya kemukakan saya itu remukan obat sangat-sangat sederhana ya ya jadi kalau parastamol kenapa sih kok parastamol jadi ceritanya saya masuk farmasi tahun 79 itu saya gemes sama parastamol parastamol itu kalau kuliah itu kan punya efek samping ya tapi kenapa laris manis ternyata itu banyak obat banyak apa orang peneliti yang menemukan obat ya lebih bagus dari parastamol ya tetapi apa tetapi lebih toxic ya nah jadi rata-rata mereka meneliti itu di inti bensin ya jadi inti bensin ini dimasukin apa beberapa gugus gitu ya terus menjadi efeknya bagus ya tapi efek sampingnya juga lebih parah nah sehingga akhirnya kembali ke parastamol nah saya berpikir agak lain ya jadi kenapa kok parastamol itu hepatosik itu karena gugus karbonil ini gugus karbonil ini menarik elektron di bensin sehingga posisi porto dari OH ini itu bermuatan positif nah dengan adanya sel hepar yang bermuatan negatif terjadilah ikatan kovalen yang irreversibel itu terjadi apabila ya jadi enggak enggak langsung enggak langsung makan satu tablet parastamol terus hati kita rusak enggak tapi pemakaian yang lama atau jumlahnya banyak atau nah ini atau dimakan bersama ubat-ubat yang memerlukan enzim glutathione extraferase seperti derivat kurkumin jadi kalau kita makan parastamol dicampur dengan kurkumin itu nanti ada perebutan enzim glutathione extraferase nah kalau napki metabolit parastamol ini enggak kebagian maka hati kita akan rusak nanti nah sebetul sehingga saya pengen membuat obat yang sama persis dengan parastamol efeknya sama persis tapi ramah terhadapi par sehingga Pak saya ganti CH3 dengan NH2 jadi kalau ibaratnya di parastamol ini karboninnya apa narik elektron dari bensin 10 misalnya kalau saya kasih isosternya NH2 nanti dibagi 2 kanan 5 kiri 5 nah sehingga itu bensin ini berkurang 5 ininya apa atau malah bersambah jadi elektronnya jadinya yang tadi diambil 10 sekarang diambilnya 5 berarti bensinnya lebih negatif nah sehingga efek sampingnya lebih ramah nah itu jadi saya pengen membuat obat yang sama dengan parastamol potensinya tetapi lebih kecil efek samping tapi Allah pengasih dan menyayang reaksi saya diberandangkan sama Allah menjadi yang paling ujung kanan ini waktu itu saya kasih nama kode HP 2009 padahal sebenarnya saya mau membuat yang tengah ya setelah saya kok bagus banget ini kok simetris nah jadi prediksi saya yang HP 2009 itu disamping lebih aman sifat efek samping hebat untuk siknya juga dia lebih poten kemudian saya carikan dana dapat 19,5 juta apa dikerjakan dua mahasiswa saya gratisin saya suruh tanda tangan ini mau saya patentkan anda skripsi gratis nggak boleh nuntut ini molekul mau saya patentkan mau saya agar tanda tangan akhirnya terbukti bahwa selain apa lebih poten juga lebih kecil efek samping kepada toksiknya begitu tapi ini sebenarnya kan bukan temuan saya ini ya yang paling kanan tapi kalau saya patentkan namanya penemunya Allah gitu kayaknya saya nggak khawatir nanti saya malah di apa di keluarkan dari UKM dikira nggak waras gitu ya jadi saya apa penemunya saya aku gitu ya haripun nomo tapi kok saya lama-lama nggak enak itu kan bukan molekul saya ya akhirnya saya ganti ya sekarang sudah namanya sudah berubah menjadi Al-G3 jadi Al itu bahasa Ibrani Tuhan Allah ya G3 itu analgetik anti-perit jadi analgetik anti-peritik kiriman Allah gitu nah jadi nggak ada lagi identitas saya kalau dulu saya kasih nama HP 2009 banyak yang alergi ya sehingga Alhamdulillah sekarang Kimia Pharma mau menggarap Al-G3 ya sudah ada perjanjian kerahasiaan gitu nah ini saya patentkan kemudian masuk ke 107 inovasi Indonesia 2015 ya jadi UIA sebagai bahan baku analgetik unggulan nah waktu itu saya katakan judul itu sama panitia itu diganti judulnya yang komersial saya agak apa agak gili-gili gitu ya judulnya apa turunan pupuk pencegahan buruk nah gitu nah nah sekarang kita menginjak ke tadi penemuan obatnya sangat simpel sekarang kita menginjak ke desain obat dengan komputer jadi mendesain dan menemukan obat dengan komputer nah biasanya yang sering dibicarakan dua ini ini LBDD dan SBDD walaupun ada juga yang misalnya kayak apa denufo terus tromofor ya tapi yang sering dibahas dua ini sehingga saya akan membahas yang dua ini apa bedanya LBDD dan SBDD nah jadi kalau SBDD atau ini adalah membicarakan obat yang bekerjanya melalui reseptor ya bukan obat misalnya kayak antasit ya antasit yang asam basah itu ya kalau kita mah itu kan kelebihan asam terus dikasih basah misalnya kayak aluminium hidroksida nah itu kan reaksi asam basah itu nggak bisa masuk se-ADD nggak perlu komputer itu ya nah kita akan membicarakan obat yang bekerjanya dengan reseptor misalnya misalnya obat mah yang anti-histamin H2 ya jadi kalau kita apa keluar histamin itu histamin itu berinteraksi dengan H2 reseptor H2 itu membuat asam lambung kita itu ngocor gitu ya nah supaya tidak ngocor harus dikasih antagonisnya inhibitornya namanya apa misalnya simetidine ranitidine tomotidine itu ya nah itu kita bisa menggunakan SBDD atau LBDD ya jadi kita bicarakan ada reseptornya nah kita lihat LBD LBD itu apa ligan jadi ini ada gambar yang merah ini adalah ligand ligand ligandis jadi obatnya yang molekul gede ini adalah targetnya targetnya apa suatu enzim siklooksigenase 2 jadi secara garis besar itu kalau kita luka itu itu di dalam tubuh kita itu ada perubahan asam arakidonat dengan menjadi protagandine PGG2 dan PGH2 nah itu mediatornya ri jadi kalau kita luka terus terjadilah itu terbentuk mediator dari tadi itu yang lapor kau tahu ya ada luka sakit kita merasakan sakit nah supaya yang lapor ini gak terjadi kita block inhibitor kita block enzim siklooksigenase 2 jadi yang merah ini adalah SC58 inhibitor daripada enzim siklooksigenase 2 jadi kalau kita makan yang merah ini inhibitor ini termasuk parestamol itu sakit kita jadi berkurang ya karena apa karena yang lapor gak ada nah jadi di dalam LBDD ligand base itu kita hanya perlu ligandnya perlu yang merah jadi kita gak perlu yang apa targetnya gak perlu nah tinggal ini kita modifikasi gugus-gugusnya sehingga saya menulis buku hubungan kuantitatif tutup dan aktivitas jadi kalau ibu bapak disini nanti menemukan molekul dari tumbuhan ya terus bagaimana molekul itu akan ditingkatkan kasiatnya itu bisa dengan buku saya ini HKS jadi kita buat database nanti terus kita buat persamaan garis terus kita bisa menulis molekul oh yang bagus ini dikasih gugus apa ini gugus apa gitu nah ini yang ligand base drug design yang berikut adalah SBDD structure based drug design yang dimaksud struktur disini adalah enzimnya enzimnya jadi sebaliknya kebalikan dengan tadi kita butuh enzimnya kita gak butuh merahnya butuh hanya untuk pembanding ya nah sehingga apa sehingga yang saya lakukan saya menemukan ubat dengan cara ini juga ya jadi saya pakai enzim siklooxigen yang sedua desainnya kemudian disini selain SC58 sama parasitamol asamol gimana interaksinya terus molekul desain saya gimana ternyata molekul desain saya lebih bagus dan itu saya buktikan dengan uji apa n vivo dengan hewan coba ternyata lebih poten gitu nah jadi kalau ini kita hilangkan ya tidak perlu gitu hanya untuk pembanding aja nah saya nulis buku namanya meledukin parasitamol dan analognya menggunakan plan jadi saya bandingkan parasitamol dengan turunannya yang temuan tadi yang saya sebut alkitikan tadi nah seperti itu nah supaya gak mesin ini kita buka diskusi eh silahkan ada pertanyaan silahkan tadi saya mau tanya silahkan hari tadi yang lbdd sama sbdd jadi kalau lbdd lbdd itu fokusnya di senyawanya ya senyawa yang kita akan desain ya betul eh ya kalau sbdd itu di reseptornya begitu betul betul sekali nah disini disini yang perlu diketahui yang perlu yang kayaknya masih belum banyak yang membahas ya jadi kalau sbdd tadi kan kita struktur bis drug design jadi kita memperhatikan targetnya 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 ini kan suatu protein biasanya ya bisa reseptor di sesuatu enzim biasanya protein itu terdiri dari asam amino asam amino benar kan jadi protein itu terdiri asam amino asam amino molekul yang kita desain itu molekulnya tidak harus sama ya jadi parestamol itu dengan sc58 enggak sama jauh yang bikin sama apa yang bikin sama adalah asam amino asam amino yang mengikat molekul kita itu banyak kesamaan banyak kesamaan ya jadi jadi tetap ada kesamaan nya tapi kesamaan nya bukan di molekulnya tapi di asam amino asam amino yang mengikat ya seperti contohnya ya ubat saya ubat saya itu yang namanya algetika tadi itu dipegang sama asam amino enzim itu sepuluh ada sepuluh asam amino yang megang molekul saya nah sementara parasitamol itu dipegang oleh delapan delapan asam amino jadi molekul saya sepuluh itu yang delapannya itu sama persis dengan yang dipegang oleh parasitamol ditambah dua kemudian saya punya satu molekul lagi itu dipegang oleh dua belas dua belas asam amino itu yang elapan itu sama persis dengan parasitamol yang empat itu lebihnya nah disitu ada yang namanya serin 530 serin 530 itu sepacau apa asam amino yang sangat penting untuk efek analgesik nah ternyata benar ternyata molekul saya dua-duanya itu lebih poten dibanding parasitamol tahunya tahunya dengan hewan coba ternyata ed50 nya itu lebih kecil dibanding parasitamol jadi kesamaannya ada disitu di apa di asam amino asam amino yang mengikatnya begitu ya jadi kalau begitu enzim atau proteinnya itu kan bisa macam-macam ya Pak Haryah betul jadi bisa macam-macam misalkan karena kan mekanisme terkait itu-itu kan juga banyak ragam ya banyak banyak mekanismenya jadi akan akan berbeda dalam proses ininya ikatannya lah dengan kalau misalnya yang ke analgetik atau ke analgetik yang arahnya ini pasti asam amino nya akan berbeda begitu ya Pak Haryah betul betul sekali betul sekali nah jadi makanya yang paling pusing adalah neliti anti kanker karena targetnya mungkin ribuan ya sehingga kode PDP nya banyak sekali sehingga sehingga kita harus hati-hati dalam menyimpulkan misalnya gini misalnya saya kan bikin buku namanya desain molekul antibiotik disitu itu hanya satu target yang sama dengan pilisilin jadi kalau ada molekul di uji disitu kok terus tidak apa tidak bisa menyaingi dialanil kita nggak bisa menyimpulkan bahwa obat ini nggak berkasihan terlalu gini kenapa karena mekanisme kerja antibiotik banyak itu hanya salah satu di jendek sel kita hanya bisa menyimpulkan molekul ini tidak bisa mengindibisi sintesis jendek sel itu aja nanti bisa di uji ke apa yang lain ya yang lain ya begitu ya jadi bukan berarti molekul kita itu tidak aktif dalam proses ini bukan karena pemilihan enzimnya yang mungkin tidak tepat begitu ya betul yang jelas yang jelas di apa di target itu yang kita pilih itu molekul kita misalnya apa sekodoknya terlalu tinggi berarti oh dia nggak bekerja disini jadi kita nggak bisa nggak bisa langsung mau menurut oh ini nggak ada kasnya nggak bisa ya baik terima kasih Pak Hari ya saya sedang kerja ini biplafonoid kerja biplafonoid yang terkanker di berbagai mekanisme belum menemukan gitu ya 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 terus nanti sekodokeng sekodokeng itu nggak bisa kita patok misalnya sekodokeng yang bagus sekian nggak kita harus membandingkannya dengan pembandingnya dengan pembanding jadi seperti yang nanti di slide berikutnya ada itu misalnya pembandingnya oh SC58 berapa sekodokengnya minus 72 saya punya sekodokeng minus 85 saya lebih bagus dari mana lebih bagus dari referen tadi alikan yang ada di PDB begitu ya jadi kalau tanpa tanpa pembanding itu kita susah ya dan itu pernah ada jurnal ya pernah ada jurnal mungkin perlu saya ceritakan jadi ceritanya ada orang kehutanan tapi bukan fakultas kehutanan ya ada dinas kehutanan gitu mau nanti sama saya saya diminta untuk mendukung proposalnya tentang minyak kayu putih untuk COVID nah saya dokengkan itu kan nggak nggak ketemu ya sepanjang pekerjaan saya saya belum bisa mendukung saya bilang gitu terus itu bapak ini kini tanya agak kecewa kenapa kamu di jurnal jurnal luar negeri bisa kok Pak Hari minyak kayu putih untuk COVID masa sih saya bilang gitu nah dia ngajukan jurnal terus saya baca ternyata di jurnal itu dokeng tapi dia itu begini ceritanya di jurnal itu minyak kayu putih ada sepuluh kandungan senyawa yang lima itu mempunyai skor dokeng yang bagus dibanding yang lima itu udah gitu aja terus dia menyimpulkan yang lima ini kandidat untuk arti COVID ya nggak bisa pembandingnya nggak dibahas dimana bisa kan jadi kadang-kadang jurnal juga nggak mesti benar ya walaupun jurnal luar negeri juga kadang-kadang untung-untungan juga begitu ada lagi ya silahkan ya silahkan terima kasih Pak Ari ya luar biasa Masya Allah Alhamdulillah ini sangat hari sekali walaupun saya sebetulnya tadi capek gantuk tapi jadi melek nih luar biasa ini Pak Ari jadi sebetulnya memang harus ada awalnya tuh kita tahu dulu nih obatnya seperti pertemuan Pak Pak Ari tadi harus ada dulu parastamol gitu ya maksudnya harus ada dulu gitu ya kalau kita misalnya belum bisa ya mencoba gitu loh tapi maksudnya gini pertanyaan saya apakah harus ada model dulu kemudian kalau misalnya tidak ada model dicoba dulu ke hewan uji atau bagaimana gitu Pak Ari pertanyaan saya pertama baik ya satu-satu ya jadi gini kalau menemukan obat itu kalau saya agak berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh para gurus besar ya kalau para gurus besar itu kan mengacu ke barat ya dari ribuan molekul disaring macam-macam gini-gini oh saya gak pakai itu saya cukup saya cari obat yang punya kekurangan apa misalnya ya tadi parastamol punya kekurangan hibatan toksik saya perbaiki nah nanti jadi apa penemuan baru dan punya inovasi nanti ketemu obat baru gitu terus misalnya kita punya apa pokoknya obat yang punya kekurangan ini apa kebetulan apa kemarin saya kasih kuliah di NBO ya penemuan obat dengan lokal wisdom dengan kearifan lokal jadi jadi seperti itu jadi kita cari aja obat yang punya kekurangan banyak kan kebanyakan obat kan punya kekurangan ya jadi misalnya kayak asetosal aspirin 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 itu kan apa kelemahnya mengiritasi lambung kalau gitu saya buat molekul yang sama bagusnya tapi gak mengiritasi lambung ya simpel-simpel kayak gitu atau misalnya mefloquine mefloquine itu antimalaria yang sudah sudah resisten berarti saya harus menemukan obat baru yang beda strukturnya tapi kerjanya sama targetnya sama nah contohnya seperti itu jadi sangat simpel atau misalnya tamoxifen tamoxifen untuk kanker payudara itu punya efek samping blablabla saya pengen nemukan obat baru yang seperti tamoxifen ya tapi strukturnya berbeda nah apalagi sekarang zaman BNCT ya boron nuklir apa BN boron nuklir terapi nah jadi molekulnya saya kasih boron tidak untuk BNCT nah seperti itu misalnya jadi kalau kita apa membahas penemuan obat itu sebenarnya sejarahnya ada penemuan obat yang tanpa molekul penuntun ada yang dengan molekul penuntun nah tentu saja kalau saya lebih enak yang dengan molekul penuntun ya udah ada yang nuntun kalau penicillin itu kan termasuk penemuan obat yang tanpa molekul penuntun dia kan nggak pakai niat ya jadi Alexander Flaming itu kan nggak saya berniat menemukan penicillin ini kan nggak ya jadi kebetulan secara kebetulan tapi kalau kita kan bisa saya mau membuat obat baru targetnya disini kita sekarang sudah enak tinggal ngambil data di RTSB nah seperti itu terima kasih Pak Ari pengaruh dari vitamin-vitamin seperti kalau ingat orang yang di kena off covid itu dianjurkan vitamin D vitamin C misalnya gitu vitamin B kompleks itu bagaimana maksudnya mekanisme kerja dari obat itu dengan adanya pengaruh vitamin Pak Ari terima kasih Pak Ari oh iya nah kalau itu saya pikir ini saya pikir gitu apa secara tidak langsung ya secara tidak langsung saya pernah apa pernah mengkaji dulu kalau nggak salah waktu zaman covid berapa tahun yang lalu itu kan UNER itu kan menggabungkan itu ya ada apa nopinavir kemudian apa apalagi itu yang nopinavir itu terus sama asetormisin kalau nggak salah ya jadi pokoknya disitu tuh ada antibiotik yang digabungkan gitu kan nah itu formula itu diklaim sama UNER itu bagus gitu kan bagus nah terus saya coba saya kaji dengan dokeng ternyata apa ternyata ternyata yang antibiotik tadi itu ternyata kalau saya dokengkan ke targetnya covid itu ternyata nggak bagus tetapi ada tetapinya ternyata dia itu saya apa saya eksplorasi itu dia itu punya efek mukolitik jadi bisa mengencarkan dahak jadi di kliniknya di kliniknya di kliniknya tentu saja bermanfaat lebih cepat sembuh kenapa karena di covid itu kan dahannya kan nengit banget sementara asetormisin kalau nggak salah itu yang dikombinasikan itu kan mengencarkan dahak jadi jadi ya menurut saya setuju aja setuju tapi dengan alasan yang berbeda dia tidak membunuh covid tetapi dia apa memperingan gejalanya jadi vitamin tadi mungkin identik dengan seperti itu jadi secara tidak langsung itu memperbaiki kondisi si pasien nah seperti itu terima kasih Pak Hari ya juga ini yang satu lagi yang perlu digarisbawahi itu kadang-kadang kita memaksakan ya memaksakan suatu molekul ya jadi kayak kemarin kan saya tengok karena zaman covid pokoknya semuanya ditargetkan ke covid ya ada dari jahe temulawak pokoknya semua tanaman untuk anti covid sebenarnya kalau kita sedikit sedikit apa istilahnya menyadari begitu ya sebenarnya molekul itu sama Tuhan itu sudah ditaktirkan molekul ini untuk ini molekul ini untuk ini seperti itu nah itu mungkin para peserta nanti saya kenalkan dengan yang namanya pas online dan string ya jadi sebenarnya kita itu enak sekali kalau kita punya molekul strukturnya itu nanti kita bisa bisa dituntun sebenarnya molekul saya itu untuk apa nah dan itu sudah saya buktikan ya molekul saya yang untuk analgetik antipirit itu kan saya masukkan ke pas online sama string akhirnya apa molekul saya ini selain untuk analgetik antipiritik itu ternyata ditaktirkan untuk alzheimer menurut pas online dan string tadi terus saya buktikan saya buktikan dengan doking ternyata sepoten obat yang sudah obat patent nah tinggal saya membuktikan dengan enzim nah seperti itu jadi jadi sebenarnya enak jadi kita kalau punya molekul itu enggak enggak kayak jaman dulu jaman dulu kan saya punya molekul itu setelah apa ya ya kita coba satu-satu itu berapa biayanya kan sekarang enggak bahkan sebelum apa sebelum kita buat itu bisa kita desain saya pengen molekul seperti ini enggak usah saya buat dulu ya gambar ya terus saya komputasi ubat-ubat untuk apa ya oh ini ternyata untuk ini nah dengan doking kita prediksi kalau bagus berarti kita buktikan kita sintesis terus kita uji dengan hewan nah seperti itu jadi sangat-sangat simpel sebenarnya ada lagi kalau tidak ada akan saya lanjutkan dengan ini LBDD ya dengan HKS jadi LBDD itu aplikasinya dengan HKS ya kita akan lanjut nanti kalau saya desain sekret belum saya saya ulang hubungan kuantitatif struktur dan arti kita nah kelihatan ya kelihatan Pak baik kita akan mulai nah jadi ini ceritanya apa hubungan kuantitatif struktur aktivitas turunan kurkumin terus substitusi C4 sebagai antiimplomasi jadi ini Pak Suparjan ini sekarang sudah almarhum ya dulu itu S3 di Free University Belanda itu itu beliau itu pengen mengganti gugus pada kurkumin ya nah jadi kita kita mulai dengan pendahuluan seperti ini ini saya minta izin sama beliau karena sebenarnya ceritanya agak agak loncat kita kurkumin itu bisa untuk macam-macam nah ini apa poliretica antibakteri 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 berarti banyak ya jadi sebenarnya satu molekul itu banyak target itu yang bisa kita ambil dari kasus kurkumin ya nah seperti misalnya aspirin atau aspilat ya dulu kan hanya energetik anti-piritic ya anti-inflamasi nah sekarang bisa untuk apa anti salat ya jadi untuk mengecerkan darah untuk penderita jantung koroner ya dan ini pernah ada peristiwa seseorang mengkonsumsi aspilat ya aspilat aspirin dosis serendah kemudian dia lupa mau operasi dokternya lupa nanya kemarin makan ubat apa pasiennya juga lupa cerita operasilah apa yang terjadi ya karena makan aspilat darahnya seperti jalan tol ngocor ya nggak bisa berhenti meninggal ya nah contohnya pasiennya keluarga pasien nggak tahu ya nah jadi jadi seperti itu nah berarti satu molekul itu sebenarnya banyak nah ini pak parjan ini itu meneliti tentang anti-inflamasi anti-inflamasi dari derivat kurkumin ya nah seperti ini supurnya ya jadi beliau ini mengganti R nya ini dengan beberapa gugus apa yang terjadi nah seperti ini jadi kurkumin itu SD50 nya 34 kemudian yang di substitusi tadi 12 macam itu itu tidak ada satu pun yang lebih kecil nah ini kira-kira kesimpulannya modifikasinya tambah poten atau kurang poten kurang poten kurang poten ya jadi kurang poten ya jadi nah apakah pak parjan ini salah tidak tidak kenapa tidak salah iya dengan percobaannya diketahui ternyata modifikasinya itu memberi ilmu baru istilahnya ya nah betul ya jadi pak parjan ini tidak salah karena dia orang sintetis orang sintetis ya jadi dia itu hanya ingin tahu kalau dimasukin gugus-gugus ini bagaimana efeknya kan begitu beda dengan saya kalau saya melakukan penelitian ini saya salah kenapa? karena saya mendesain obat masa obat saya lebih jelek dari kurkumin ya nah ini harus bisa dibedakan tujuan orang itu apa? jadi tujuan pak parjan ini adalah pengen tahu kalau dimasukin gugus itu apa yang terjadi nah itu saya minta izin ke Bileo pak datanya saya pakai untuk HKS ya oh iya silahkan nah sehingga ini saya pak saya pakai apa datanya untuk kongres ini ya kongres ilmiah nasional di Jakarta tahun 2009 ya saya saya olah datanya nah sehingga ini jadi contoh untuk HKS ya oke nah sehingga apa sehingga ini kita akan mengetahui jadi suatu molekul itu kan bisa kita deskripsikan ya kayak orang ya kalau orang itu kita deskripsikan misalnya hidungnya mancung rambutnya hitam telinganya panjang misalnya gitu nah kalau molekul ini bisa kita deskripsikan berdasarkan apa kalau saya melakukannya melakukannya dengan deskripsi atomik dan molekuler kalau yang apa dulu-dulu itu biasanya deskripsinya deskripsi lipofilik sterik elektronik dan itu susah untuk mendesain obat untuk menemukan obat jadi kalau para peserta baca buku-buku kimia medicinal misalnya di Pak Sisvandono ya atau buku-buku asing itu kalau bicara HKS itu berhenti sampai persamaan garis kenapa karena memang susah untuk mendesain kenapa karena deskripsinya itu lipofilik sterik dan elektronik itu masih terlalu umum ya nah sehingga saya saya olah molekulnya tadi untuk variabel atau deskripsi atomik dan molekuler caranya apa caranya kita nah ini bahannya bahannya adalah ke tiga belas molekul tadi kemudian kita cari deskripsi ini ya data atomik tiga belas senyawa kurkumin ya meliputi apa muatan muatan nah ini untuk pintu masuk sehingga saya sebut ini deskripsi untuk masuk ke desainnya sementara yang lain itu tinggal mengikuti ya deskripsi molekulnya misalnya kayak energi homo energi lumo log P energi hidrasi polarisabilitas dan seterusnya ini adalah nanti tinggal mengikuti deskripsi yang muatan begitu nah sehingga saya dapat data seperti ini nah ini ya jadi ada tiga belas senyawa disini ada muatan kemudian ini yang data apa molekuler ya ada e homo e lumo log P dan seterusnya nah kemudian kita akan analisa dengan bilikisar ini softwarenya gratis juga ya ini ada di buku saya hubungan kuantitatis struktur aktivitas nah kemudian akan kita apa adu persamaan garis yang bagus ya nah sehingga nanti kita mengharapkan R nya itu yang mendekati ya jadi disini sebagai contoh misalnya kalau molekul itu hanya dideskripsikan atau diwakilkan atau diwakili oleh log P itu R nya sangat kecil 0,8 ya kalau ditambah log P sama energi hidrasi menjadi 0,88 dan seterusnya nah tentu saja yang ideal adalah mendekati R 0,999 atau 1,000 gitu nah sehingga singkat cerita akan kita pilih persamaan garis yang bisa mewakili nah disini kita pilih persamaan garis yang ini ini contoh persamaan garis yang masih belum bagus kenapa kalau kita lihat log seperti 50 sama dengan plus 3, plus minus 5 ya jadi standar diriasi dibanding koefisiennya itu lebih besar ini kan nggak bagus dan ini banyak banyak yang terjadi di jurnal ya jadi nanti kalau nggak salah di video saya ada di YouTube saya saya mau review beberapa apa jurnal termasuk sekreti jurnal HKS banyak yang apa banyak kelemahannya disana ya ini contoh ini contoh kelemahannya juga ini ya nanti yang bagus yang data satunya nah seperti ini ya nah biasanya kadang-kadang plus minusnya terus dihilangkan supaya nggak ketahuan gitu ya kemarin ada mahasiswa sekreti kamu nyembunyikan data ya enggak pak katanya kok nggak ada plus minusnya katanya ada itu saya nggak tahu ya pak nah seperti itu jadi ini nanti langsung ketemu persamaan garis ya seperti ini nah seperti ini terus nanti kita lihat nah ini ya modelnya seperti ini antara observasi dan apa terprediksi terprediksi ada residu ya ada residu selisih ya nah ini persamaan garisnya ya ya nanti kalau kita lihat jurnah-jurnah itu persamaan garisnya itu kisiknya nggak karuan ya disini banyak disini banyak maunya nggak karuan ya nah dari persamaan garis tadi dapat dikatakan bahwa makin positif muatan C3 maka senyawa akan semakin besar log sepertinya terprediksi terprediksi makin kecil ED 50 terprediksi atau senyawa semakin aktif dengan demikian senyawa baru yang diusurkan agar lebih aktif dari senyawa yang sudah disini harus mempunyai gugus penarik elektron pada substituasi 4 gugus tersebut misalnya NO2 kalau NO2 maka nanti dapat dihitung dan hasilnya akan lebih poten ya jadi kalau kita hitung ternyata ED 50 nya 1,07 miligram nah jadi kesimpulannya apa kesimpulannya tadi Pak Parjan memasukkan gugusnya itu gugus pemberi elektron semuanya padahal menurut persamaan garis molekul yang bagus yang mempunyai efek anti-inflamasi itu harus di atom tersebut ya itu harus bermuatan positif harus dimasukin gugus penarik elektron nah tapi yang jelas penelitian Pak Parjan ini memberi apa data terapis pada apa pendesain bahwa itu sangat bermanfaat begitu nah jadi kesimpulannya salah satu model HKS-nya persamanya seperti ini kemudian senyawa yang diprediksi lebih artis sebenarnya adalah 4 nitro kurkumin kenapa? karena nitro ini penarik elektron sehingga disempat tadi sesuai dengan persamaan ini ya itu bisa membuat EG50-nya semakin kecil nah sampai sini dulu kita buka lagi eh apa namanya kesimpulannya 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 silahkan saya mau tanya Pak ada ya silahkan 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 ya eh tadi kan sudah ada beberapa apa ya eh pernyataan atau penjelasan dari Pak Hari nah eh diantaranya untuk merubah molekul gitu Pak nah apakah itu ada programnya yang pertama yang kedua itu kan sebetulnya berdasarkan tadi eh strateginya iso isofair ya eh apa sih yang di awal itu nah berdasarkan ya merubah-merubahnya itu isofair ya isofair nah ya nah itu ketika kita merubah-rubah itu kan ya seperti contoh yang barusan itu ternyata dengan merubah gugus air yang bukan penarik elektron dia menjadi tidak lebih baik gitu nah untuk mengetahui apakah dia harus ada gugus penarik elektron atau apa mungkin ada eh dilihat dari oh dilihat dari persamaannya mungkin ya Pak nah untuk melihat persamaan itu berarti ada program juga yang harus eh kita eh gunakan gitu ya Pak oh iya ya jadi pertama gini pertama kalau masalah isostate tadi itu tidak ada kaitannya dengan HKSA ya jadi isostate tadi itu saya cerita bagaimana menemukan obat itu yang sangat-sangat simpel jadi itu enggak pakai HKSA ya ya kalau yang HKSA ini ini sudah pakai komputer ini Bu sudah CADD nah sekarang kalau yang masalah tadi masalah itu kok bisa kok dimasukin di buku penarik elektron atau pemberi elektron itu sebenarnya eh sebenarnya ada bahannya Bu itu kalau kita khusus jadi saya pernah buka kelas online itu HKSA itu langsung praktek ya langsung praktek dan kuliahnya juga ada dan itu materinya berbeda Bu karena kita materinya disini dokek maka eh tidak bisa saya berikan semuanya sehingga ini hanya garis besarnya di HKSA jadi kalau di HKSA itu itu tadi eh ada ada apa ada kuliahnya bahwa oh bukus penarik elektron itu apa saja terus pemberi elektron itu apa saja eh seperti itu nah terus softwarenya tadi pakai Hipercam tadi ya Hipercam yang punya lisensi apa MIPA UGM kebetulan tak pernah ngambil kuliah di sana begitu jadi jadi ini ini tadi adalah kita bicara CADD yang jenisnya LBDD LBDD dengan aplikasi HKSA jadi nah seperti itu jadi apa jadi tadi kenapa kok dimasukin bukus penarik elektron karena dari persamaan garis dan persamaan garis itu eh apa software nanti yang ini yang apa yang menentukan jadi misalnya eh saya masukkan ke bilikisar ya jadi kalau yang praktek ada itu ya saya masukkan ke bilikisar saya pengen 4 deskriptor nanti saya masukkan semua itu yang apa sekian puluh itu saya masukkan deskriptornya softwarenya saya suruh milih saya pengen 4 yang bagus kayak apa terus saya milih oh 4 itu misalnya ABCD atau XAZ ini terus nanti kita buat persamaan garis nah hasilnya seperti itu tadi ibu ini berarti itu ada tutorial sendiri gitu ya pak betul betul kalau mau pelajar itu betul dan di youtube saya juga ada bu nanti saya kasih linknya ya jadi saya punya youtube 177 video bu itu nanti ibu bisa pilih judulnya misalnya eh HKSA nanti ada di sana kuliahnya siap kuliah 2 jam seperti ini jadi nanti ibu bisa apa bisa milih eh dari 177 video yang saya tampilkan di youtube ya bisa belajar di youtube ya untuk programnya bagaimana pak programnya 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 hipercamp sama bilgisar itu kalau yang hipercamp kan lisensinya MIPA ya kalau yang bilgisar itu free bu free nah itu saya pernah buka kelas OLED jadi jadi waktu itu saya kasih kuliah kayak gini kan terus ada peserta yang gini pak saya tertarik sama HKSA terus saya bilang HKSA itu modelnya penemuan ubat cara lama dibanding doking itu lebih baru doking iya tapi saya senang pak terus saya buka bu saya buka kelas itu ternyata sampai 6 kali bu kalau gak salah dan waktu itu ada pesertanya sampai 48 dan cukup banyak peminatnya juga jadi kalau yang HKSA itu 6 kali kuliah setiap kuliah 2 jam kan ada teorinya 2 kali terus yang lain itu praktek praktek jadi memang apa itu gitu jadi ada tapi di hasil rekaman kuliah itu saya ambil di Youtube jadi nanti ibu bisa juga lihat di Youtube kalau gak jelas bisa nanya ke saya begitu oh gitu oke makasih pak ya ada lagi yang lgdd ya pak ya eh yang lbdd betul ini lbdd ligand based drug design jadi aplikasinya adalah dengan HKSA dan di buku saya itu di buku saya yang saya tampilkan tadi itu datanya data yang saya kuliahkan ini ibu jadi ada data data kuliah yang sekarang ya pak kalau struktur ini kan berbasisnya ligand atau molekulnya ya pak ya molekul ligand itu nah itu faktor seperti stereokimianya kemudian kalau misalnya gugusnya lebih dari satu kemudian memodifikasi gugus fungsi dan lain sebagainya itu ada pengaruh juga gak pak kan itu kan seperti itu kan tadi kurkumin kurkumin itu kan ikatan rangkap terkonjugasi terkonjugasi seperti itu padahal ikatan rangkap itu kan bisa ada posisi bisa mungkin kedudukannya cis atau trans begitu ya pak ya seperti itu nah geometri dari molekul itu berpengaruh gak pak? sebenarnya berpengaruh disini kan terbatas apa namanya HKSA nya bukan 3D ya bu jadi mungkin akan lebih bagus kalau HKSA nya 3D yang 3 dimensi ya bu kalau ini kan yang 2 dimensi jadi tetap ada pengaruhnya itu bu nah kenapa saya kenapa saya kok tidak suka menemukan ubat dengan HKSA tapi kalau untuk karya ilmiah ya gak apa-apa tapi kalau untuk menemukan ubat benar saya tidak suka kenapa bu? karena biasnya besar bu ya tadi kan ada plus minus nya itu setiap apa setiap deskriptor itu kan punya apa standar diviasi nah sehingga biasnya sangat-sangat besar nah bedanya dengan doking kalau doking itu lebih apa kesalahannya lebih kecil menurut saya dan makanya saya menemukan argentika itu bukan dengan HKSA tapi dengan moleklet doking seperti itu moleklet doking itu ya oke nah soalnya begini pak dari hasil in vitro aja seperti contoh aja ini saya beberapa baca jurnal contoh aja yang bentuknya alpha pinin sama beta pinin kan itu hanya beda pada posisi kondisi gugus yang diikat itu yang satu misalnya bentuknya adalah aksial yang satu ke arah ekwatorial misalkan atau alfa beta seperti itu itu tuh sangat berbeda jauh pak nilai nilai IC50 nya atau apanya begitu loh padahal ya itu itu tuh jadi kalau itu tuh nah di dalam di dalam apa ini pakai menggunakan lgbb lgdd ini terlihat pak perbedaannya juga kelihatannya enggak bu kelihatannya enggak nah makanya disitu salah satu kelemahannya kalau di doking kan kelihatan bu karena doking itu kan tiga dimensi ya jadi tiga dimensi jadi makanya saya lebih seneng menemukan ubat dengan doking karena kalau lgbb itu tiga dimensi ya pak ya betul yang saya ajarkan ini dua dimensi sebenarnya ada yang tiga cuma karena saya apa lebih seneng doking makanya yang tiga itu enggak saya pelajari sebenarnya ada itu tapi kan kesalahannya banyak tuh nih bu yang persamaan kan ada deskriptor deskripturnya nanti ada plus minus nah itu nyumbang kesalahan jadi apa sangat turiskan kalau untuk menemukan ubat tapi kalau sekedar untuk ini ya enggak apa-apa bu sekedar untuk apa mengembangkan saya kasih topok gini jadi saya pernah membantu apa teman gitu ya bu dulu dulu dosen saya terus sekarang saya jadi dosen jadi teman gitu jadi teman itu mengisolasi molekul dari tanaman ya bu dapat dapat kalau enggak salah pentater pen kalau enggak salah ya jadi yang jelas dapat dua molekul kerangkanya sama terus diuji secara in vitro dengan sel kanker terus hasilnya hasilnya ada potensinya tapi biasa-biasa saja gitu ya kurang bagus gitu kan nah terus saya coba saya coba bantu coba saya HKSA saya rubah gugus-gugusnya saya bantu dengan HKSA tapi HKSA yang sudah saya modifikasi kalau HKSA asli itu kan kita kayak Pak Marjan tadi HKSA asli itu seperti itu kita harus punya molekul yang sudah kita sintesis sudah kita elusidasi sudah kita uji itu kan cukup lumayan ya bu waktunya lumayan biayanya lumayan kan nah itu saya modifikasi menjadi apa hubungan kuantitatif struktur dan bukan aktivitas struktur dan skor docking kenapa skor docking skor docking skor docking hubungan kuantitatif hubungan HKSA ya hubungan kuantitatif struktur tadinya kan aktivitas biologi biasanya kan parameternya AC50 atau LTI atau ED ya betul kan nah itu kan butuh biaya yang banyak nah parameter aktivitas itu saya ganti dengan skor docking karena skor docking bisa menggambarkan aktivitas sehingga apa sehingga saya buat database yang tidak perlu apa di lab hanya di komputer saya buat database kemudian saya dockingkan terhadap target tadi kemudian ada skor dockingnya kemudian saya buat persamaan garis kemudian saya desainkan molekul eh dengan kerangka yang sama ya kerangkanya kan kalau HKSA harus sama tadi kerangkanya itu harus sama jadi kebetulan dua molekul tadi kerangkanya sama kemudian saya desainkan oh ini eh ternyata dengan cara yang sederhana hanya dengan esterifikasi dengan esterifikasi membutuhkan asam karboksilat yang sehingga kalau nggak salah waktu itu berapa ya 17 atau berapa terus kita beli terus kita reaksikan jadi ester terus kita uji nah ternyata hasilnya itu lebih poten dibanding yang dua tadi jadi kita akalin gitu HKSA nya kita modifikasi jadi hubungan kuantitatif struktur dan skotoking nah seperti itu jadi kalau ibu punya molekul ya misalnya punya molekul satu atau dua satu nggak nggak apa-apa itu nanti bisa kita bantu dengan HKSA tapi HKSA nya hubungan kuantitatif struktur dan skotoking bukan aktivitas biologi aktivitas biologi kita ganti di skotoking terus kita buat persamaan garis terus kita desain molekul yang bagus itu dimasukin gugus apa nah terus kita sintesis kita buktikan nah seperti itu dan itu bisa dipaten kan bu kalau sudah di apa jadi ester atau apa sudah bisa dipaten kalau asli kan nggak bisa bukan milik Tuhan bu oh iya pak tanya lagi pak kalau skor docking nya itu dihitungnya dari mana pak eh dari running docking nanti eh ibu pernah mendocking belum iya tapi pak di asara saya nggak nemu skor docking apa saya nggak lihat ya oh jadi toolsnya pak toolnya itu plan bu plan oh protein ligan and system yang dua-duanya bergerak itu jadi eh plan ya plan itu yang produk firman itu hanya untuk docking hanya untuk menempelkan protein sama target nah makanya itu kelemahannya sehingga kita perlu yasara yasara itu untuk preparasi protein dan referen ligan marvin untuk preparasi ligan ah plan nya itu khusus untuk docking kan ya dan udah di apa udah dimodifikasi ke windows dengan cmd yang dibuat oleh bapak Satyo Nuriyati ah nanti visualisasinya juga kita perlu like plus sama i-mall jadi plan itu bener-bener hanya untuk nempelkan bu nempelkan protein dan jadi untuk docking nya tok gitu ya pak iya betul-betul itu kelemahannya kalau yang auto dock kan sudah komplit ya bu iya 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 jadi kelemahannya itu kelemahannya kita butuh software yang lain yasara sama marvin untuk preparasi protein reflegan dan ligan kemudian kita butuh cmd untuk tempat coding nya itu kalau dulunya pakai linux bu itu aslinya iya itu yang program itu yang pak hari kirim ke kami ini ya betul udah udah sudah ya jadi disitu ada ada software yang harus diintal ada yang cukup diunduh cukup ditaruh di folder kerja nanti ya makasih pak ya yang lain ada pak hari ya silahkan dari hasil yang pak hari dapatkan dengan memodifikasi lewat komputasi lewat komputer ini jadi lebih tinggi dari induknya atau lain sebagainya itu kan pasti nanti akan terkait dengan sintesis ya pak hari ya betul betul terkait dengan sintesis seperti itu nah sementara tadi contoh aja yang pak hari katakan apa itu asetilkolin sama karbukol dan tadi seperti itu kan posisi menggantikan CH3 yang terikat dengan karbonil dengan CO2 CO diganti dengan CH3 diganti NH2 itu lebih sulit dan lebih mudahnya itu esterifikasi karena esterifikasi itu kan posisi gugus aktifnya disitu gitu pak hari dari segi sintesisnya itu gimana tuh saya belum bisa ini kalaunya kalau segi komputasi itu kan cuma memainkan ini ya dan nanti kita bisa melihat kalau dari hypersend kan bisa melihat struktur yang kita buat itu stabil atau tidak itu kan bisa kita ini kan dari menggunakan hyperchamp seperti itu tapi kalau dari segi sintesis kelas zibarnya itu gimana nih pak hari oh iya karena kebetulan saya orang sintesis gitu loh oh iya iya jadi itu pertanyaan yang bagus itu jadi gini sebenarnya ya sebenarnya bidang itu dibagi-bagi sebenarnya sebenarnya dibagi-bagi jadi ada yang namanya drug designer ya jadi dia itu bidangnya hanya mendesain bu ya jadi seharusnya seharusnya saya bidang saya kan drug designer itu harusnya saya hanya mendesain bu saya punya molekul seperti ini bagus gitu nah sebenarnya tugasnya apa untuk membuat tugas orang sintesis sebenarnya jadi harusnya kita itu kerjasama bagian drug designer itu mendesain molekul saya punya molekul begini saya enggak enggak apa enggak menguasai cara bikinnya yang menguasai adalah orang sintesis nah seperti itu kan nah tetapi ada tetapinya kalau saya seperti itu saya enggak pernah bisa membuktikan desain saya makanya saya belajar sintesis tapi sintesis saya terbatas saya hanya membuat molekul yang saya desain nah sehingga apa sehingga kalau saya desain obat itu saya selalu mempunyai pedoman molekul ini harus saya bisa buat satu langkah reaksi nah kapan itu ada apa kuliah tamu dari free university Belanda itu di farmasi UKM itu ngajarin bagaimana membuat obat tujuh langkah reaksi saya bilang ilmunya bagus tapi untuk diterapkan di Indonesia ya mohon maaf ya satu langkah aja nyari investor itu susahnya setengah mati apalagi tujuh langkah saya jamin investornya kabur saya bilang gitu ya nah jadi seperti itu jadi jadi sebenarnya tugas saya itu mendesain molekul tapi karena saya pengen membuktikan desain saya itu benar makanya saya belajar sintesis tapi terbatas begitu jadi sebenarnya kalau kalau apa disintesis kan ada itu ya bu desain sintesis ya jadi kan gini nanti Pak Hari punya molekul bagus seperti itu kami melakukan sintesis kan pendekatannya nanti dengan retro sintesis nah untuk untuk mencari apa raw material awal yang yang ada di sekililing kita kemudian membuktikan bahwa itu nanti akan terjadi ikatan-ikatan yang diinginkan tadi gitu pasti kan akan ada berapa langkah gitu Pak Aldi kelihatannya kalau tadi kan molekul itu kemudian retro sintesis diinginkannya hanya cuma sekali retro sekali retro kemudian diusahakan menyambung nanti seperti itu gitu Pak kayaknya ya tadi kalau misalnya dengan lain dengan tadi jakar asetilkolin yang ini sama karbukol struktur itu kan sama bedanya adalah CH3 diganti NH2 itu berat Pak Hari kalau menurut saya untuk disintesis karena disintesis itu akan lebih mudah nyatukan esternya gitu loh betul betul itu sebenarnya cukup dengan sintesis itu iya jadi begini makanya nanti linearitasnya itu misalnya dengan senyawanya itu bagus potensial dia aktif dia menjadi lebih poten dari induknya tapi apa ngedesain obat nyatanya yang real gitu loh iya iya dan itu kan dan itu kan obatnya sudah ada Bu itu artinya udah bisa dibuat orang itu karbukol itu jadi itu obatnya sudah ada ini kalau misalnya obatnya belum ada dari molekul yang kita isolasi dari tanaman kemudian kita coba modifikasi gitu loh tadi kan Bapak ada modifikasi tuh apa yang struktur apa tuh tadi katakan kurkumin lah kurkumin nah itu kan rangka kurkuminnya kita bisa isolasi dari tanaman tapi kan sedikit Pak kandungannya mau gak mau kan kita juga harus mensintesis kan mensintesis kemudian nanti memvariasi apa gugus rantai sampingnya si R nya tadi gitu loh ya seperti itu kan soalnya kalau kalau mengambil rangka itu dari tanaman saya kira gak akan mungkin bisa terpenuhi mengarungi sekian juta manusia yang itu gitu loh karena di tanaman itu kandungannya kecil sekali gitu loh betul betul makanya itu obat ya jadi makanya itu apa tadi ya pertama yang karbacol tadi itu obatnya sudah ada Bu udah beredar itu jadi berarti sudah ada yang buat kan itu pertama yang kedua gini yang kedua kalau saya dari tanaman itu kalau saya saya jadikan molekul penuntun Bu kalau gak salah besok ya besok itu ada kuliah bagaimana saya menyotohkan andrographolide itu jadi penuntun untuk saya menemukan anti-malaria nah jadi intinya dengan Sabiloto itu ya bagaimana Sabiloto betul jadi intinya gini andrographolide jujur saya bukan orang sintesis saya lihat strukturnya wah saya kalau disuruh membuat ini susah ini kan padahal kalau jadi obat malaria kan ini apa kebutuhannya banyak ya jadi sudah ada pelitian dia itu bisa untuk anti-malaria kan begitu ceritanya terus bagaimana caranya supaya bisa memperdayakan mengembangkan andrographolide nah saya lihat strukturnya wah ini kalau saya suruh bikin saya jujur aja gak sanggup sehingga itu saya jadikan molekul penuntun dengan cara apa dengan cara saya cari jurnal ternyata dia bekerja di suatu target tertentu target tertentu nah targetnya itu yang saya cari kodenya di rcsb kemudian ternyata disana ada terus saya validasi terus saya desain molekul desain molekul yang bisa saya buat satu langkah jadi molekul saya beda banget dengan andrographolide tapi asam-asam amino yang mengikat molekul saya itu itu kebanyakan mengikat juga di andrographolide ya kemudian skor docking saya lebih bagus berarti berdasarkan pelitian saya kalau skornya makin minus makin poten nah seperti itu sehingga saya saya jadikan penuntun tadi andrographolide jadi molekul saya beda banget cuma mudah saya buat satu langkah gitu dan saya selalu membuat molekul satu langkah Bu karena kalau banyak langkah nanti gak lagu berarti kan Bapak pendekatannya ke SBDD ya Pak ya Structure Betul betul jadi ada lead compound yang dari tanaman kemudian nanti melihat kemiripan dari tadi asam aminoaktif apa yang terikat di kerangkanya itu gitu ya Pak ya jadi kemiripan begitu ya Pak jadi itu yang nanti bisa di walaupun mungkin dari segi kerangkanya sih berbeda ya Pak ya seperti itu ya 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 berbeda berbeda dan saya pernah mendesinkan trop uret erat dari usu ya jadi ya waktu itu ngutus anak buahnya Pak hari saya minta didesinkan molekul antikanker saya punya antikanker tapi untuk BNCT tapi bisa juga kalau mau dicoba seperti itu baik Pak hari mau gitu terus saya kasih molekulnya kan sekalian Pak hari maksudnya dibuatkan sekalian gitu akhirnya saya buatkan gitu kan terus ya Alhamdulillah dapat dana 60 juta terus dibuktikan punya efek gitu ya tapi saya nggak ada namanya karena dicarikan diusukan cuma saya bilang kalau publikasi nama saya tolong ya dicantumin oh iya Pak jadi saya dapat publikasi nah seperti itu jadi jadi sebenarnya yang itu yang paling sulit itu nyari investor itu lho Bu kalau menemukan obat sebenarnya nggak susah sebenarnya dan saya ingin membuktikan itu ya sekarang baru sampai Kimia Pharma itu meminati tadi sudah ada kesepakatan kerahsiaan tapi nggak tahu nanti sampai kapan itu selesainya gitu ini Pak hari itu ke arah desainer ya desainer desainer obatnya ya desainer desainer obatnya seperti ini gitu ya jadi jadi saya melihat tadi modifikasi kerangka struktur ya jadi lebih bagus based on nya di SBDD ya Pak ya betul betul kalau SBDD kesalahannya banyak Bu terlalu banyak nanti gitu tapi kalau untuk bantu tadi meningkatkan efek dari tanaman tadi nggak masalah itu ya dan itu kita ambil reaksi yang simpel Bu kayak tadi kan kerangka dari tanaman tadi cuma kita estrifikasi aja nggak pakai reaksi yang apa yang aneh-aneh jadi cukup satu langkah tapi hasilnya sudah beda dan lebih bagus begitu iya iya jadi hanya-hanya semisintetik lah modifikasi aja ya Pak modifikasi kugus-kugus yang terikat pada kerangka strukturnya ya kerangka struktur induknya gitu ya Pak ya betul betul ya jadi memang apa kelemahan bahan alam itu kalau kita sudah di apa ditantang sama industri tolong sediakan sekianton nah kita kan agak kelapakan ya kalau nggak salah kecibeling yang untuk apa batu jinjal itu itu sempat itu kehabisan bahan gitu ya sehingga nggak produksi itu ya jadi memang kalau bahan alam problemnya di itu budidayanya itu ya seperti itu Oke makasih Pak Harim ya ada lagi Pak Harim Tadi kan skordocking itu dibandingkan dengan pembanding gitu ya membanding itu obat komersial atau memang ligan alami yang nempel sudah nempel di reseptor Oh ya atau ya ya jadi pertama ligan natif ya jadi ligan natif di NCSB di NCSB contohnya gini 6 LU7 yang dipakai oleh UNER untuk desain anti-covid itu kan ligan natifnya kan N3 ya N3 itu lebih poten dibanding lopinavir tapi nasibnya kenapa nggak jadi obat nah saya ibaratkan ligan natif dalam NCSB itu seperti anggota DPR ya jadi dia ya terhenti di ligan natif kenapa yang nggak tertarik investornya sehingga yang dibuat lopinavir dan sebagainya sementara N3 itu lebih bagus tapi kenapa nggak dibuat ya nasibnya seperti itu ada anggota DPR yang bagus tapi kalau nggak didokok sama partai dia nggak bisa jadi presiden kan nggak bisa jadi gubernur sama dengan ligan natif nah untuk itu begini kita akan cari pembanding luar ya yang yang bisa kita simpulkan contohnya gini kayak misalnya tadi yang nampok tadi ya SC58 SC58 itu skor dokenya minus 72 ya nah pertanyaannya kalau saya punya molekul minus 70 itu kira-kira eh menyimpulkan gimana kan kalah ya Bu ii berarti kan tidak aktif kan tidak aktif karena itu kita cari pembanding luar yang bisa menyimpulkan eh menguntungkan kita nah akhirnya saya cari apa paracetamol paracetamol itu ternyata minus 67 nah kalau kita punya minus 70 dibanding paracetamol kan berarti lebih bagus punya kita nah jadi sebenarnya eh karena apa ligan natif itu biasanya sudah diuji dan kebanyakan itu sudah poten maka eh terutama dari bahan alam kita susah menandingin oleh karena itu kita cari pembanding luar yang bekerjanya disitu dan mempunyai skor dokenya yang bisa kita eh eh nah seperti itu ya baik makasih pak ya ada lagi kalau nggak ada ada satu lagi eh slide itu dari dari ETS ya dari ETS ini cukup bagus ini eh datanya tidak sebanyak kurkumin tapi hasilnya lebih bagus ya punya pak marti sekarang udah jadi profesor ya profesor marti santoso dari Mipakimia ETS ya jadi oh iya saya belum share segret udah kelihatan sudah pak nah jadi ini menisir ubat anti kanker yang lebih poten dari seri senyawa yang sudah disintesis jadi ini ceritanya eh pak marti santoso ini waktu itu belum profesor ya dari ETS ya dari kimia bahan alam dan sintesis jurusan kimia ETS ya jadi waktu itu datang ke Jogja eh bawa tujuh molekul bawa data tujuh molekul terus eh yuk Pak Hari kita nulis di jurnal ya karena saya nggak sempat terus eh saya minta izin saya jadikan buku aja ya jadi akhirnya jadi buku ya nah jadi ceritanya pak marti ini punya molekul ini turunan isatin ya turunan di apa di ruangan saya ada isatin itu warisan dari apa almarhum prof sepanjang ya jadi ini turunan isatin ya ada tujuh molekul enam abis EDEFG ya dan sudah dielusidasi struktur ya sudah di cek eh aktivitasnya untuk anti-canker kolon dengan sel VDR secara in vitro dan sudah di ketahui harga SCVP nya kemudian kita lockkan kita lockkan nah ini salah satu juga ini yang bagus apa eh satuan SCVP itu dalam bentuk mikromolar yang terkait dengan bobot molekul tadi kurkumin tadi nggak mikromolar tapi gram apa ini ya kilogram berat badan ya tentunya nah jadi itu beda ya jadi akan sebaiknya dalam bentuk ini mikromolar atau nano yang berkaitan dengan bobot molekulnya itu pertama kedua kita lihat ini datanya hanya 7 ya tapi nanti hasilnya lebih bagus dari yang datanya 13 nah ini molekulnya seperti ini jadi kerangkanya harus sama kerangkanya harus sama jadi kalau nanti gambar gambar di hipercamp juga harus ada masternya sama jadi maksud saya kalau misalnya di sini di MH1 di sini atomnya dikasih nomor 1 maka di MH2 di sini juga harus 1 nggak bisa di sini nomor 1 di sini gambarnya dari sini kacau balok nggak bisa ya nah jadi ini yang saya bunderin ini ini adalah yang dimasukin gugus-gugus ya nah yang di sini hanya hidrogen yang MH2 di sini ada broom kemudian yang MH3 di sini ada methyl ada broom dan seterusnya nah ini kerangkanya ya kerangka kita buat kerangka dan kita cari ini data atomik dan data molekuler nah dengan hipercamp dan dirkisan ini apa ini kalau kalau yang pelajaran HKS ada prakteknya ini kalau karena kita fokus ke duking secara serpintas saja nah di sini bisa milih di hipercamp ya di sana ada manualnya ya jadi kalau di sebelah kiri nah kalau di sini ini kalau ibu bapak tetapi enggak saya kasih ya hipercampnya karena hanya untuk HKS saya nah ini ada hipercamp di sini ada manualnya ya kalau yang verminat bisa email saya nanti saya kasih nah jadi ada manual nah jadi di sini pakai PM3 parameter model berdasarkan melitian itu obat-obat itu sudah di validasi pakai AM1 atau PM3 jadi kita pakai ini intinya ini kita mau mendapatkan distruktur atomik dan molekuler nah ini data molekulernya nah ini caranya untuk membuat persamaan garis atau kandidat persamaan garis nah di sini akan saya tunjukkan bahwa nah ini kalau variable 1 jadi kalau apa kita memerintahkan ke software saya minta satu deskriptor itu ternyata pemuatan DC 14 tapi R-nya cuma 0,712 kalau 2 variable ada beberapa alternatif R-nya naik jadi 0,8 nah jadi ibaratnya tadi kalau seseorang hanya didiskripsikan berdasarkan hidung oh si A hidungnya mancung hidungnya mancung kan banyak jadi mewakilnya cuma 0,7 nah tapi kalau disertai oh rambutnya hitam udah tambah oh tangannya kulitnya coklat dan terus nah di sini nah di sini analogika gitu nah ternyata ini ini akhirnya dapat deskriptor yang seperti ini nah perhatikan persamaan garis dengan F tertinggi nah ternyata variabelnya kalau kita masukin muatan di C1 C11 C15 dan log P ternyata persamaan garisnya seperti ini dengan L N nya 7 R nya 0,999 jauh lebih bagus dibanding berhukum tadi ya kemudian S nya juga kecil ya F F ini harus besar karena harus bisa melampaui F tabel ini F hitung ini nah C2 juga nah sehingga persamaan garisnya seperti ini nah kita lihat di sini plus minusnya ini kan udah lebih kecil ya dari coefficient jadi ini jauh lebih bagus dibanding persamaan kurkumin tadi ini ya ini 45 plus minusnya 8 51 plus minusnya 7 nah tapi setiap diskretor ini kan menyumbang kesalahan ya makanya tadi saya katakan saya nggak suka nemukan obat dengan agak esat nah kita lihat bagaimana persama apa garisnya nah seperti ini ya jadi hampir semua titik berada di satu garis jarang kayak gini ya kalau kita baca jurnal jarang yang satu garis gini biasanya kemana-mana ya banyak titik banyak titik ya itu juga saya upload di youtube saya mereview jurnal ya nanti silahkan buka kalau yang penasaran nah ini dengan N7 Nnya cuma 7 tadi kan 13 tapi R nya 0,999 nah sehingga setelah dapat persamaan garis ini kita bisa mengetahui bahwa seperti ini misalnya ini C1 positif ya C11 positif C15 positif jadi rata-rata ini positif nanti kita tinggal bagaimana supaya di persamaan garis itu menjadi efeknya menjadi bagus ya contohnya misalnya disini di C11 misalnya C11 ini positif berarti kalau ini makin positif berarti kan harga di sebelah kanan sama dengan makin besar kalau makin besar berarti harga di sebelah kiri sama dengan makin besar juga kalau makin besar berarti artinya C15 nya kan makin kecil karena dibagi dengan bilangan yang kecil hasilnya akan menjadi lebih besar nah sehingga untuk membuat molekul kita bagus itu disini harus dikasih gugus penarik elektron yang bisa mempengaruhi muatan di C11 nah ini saya jadikan soal ujian akhir untuk S2 bahan alam Universitas Amadalan ya jadi waktu itu ada 12 mahasiswa ya saya fatesin ya 12 mahasiswa ini harus mendesain molekul masing-masing dan harus beda tapi anda supaya enggak sama desainnya harus bekerja sama jadi mereka boleh apa ujiannya saya suruh bawa pulang berapa hari sebelumnya nanti dikumpulin hasil desainnya dan saya fatesin apa activity nya itu harus hanya 2 di di belakang koma jadi saya enggak menerima kalau activity nya 0,00 0,00 itu enggak terima itu terlalu aktif nanti malah susah toxic nah sehingga apa hasilnya seperti ini nah jadi hasilnya ini derivat isatin ya nah ini ada 12 mahasiswa mahasiswa pertama memasukkan gugus COOH pada C16 dan di N12 dimasuk ACL ini struktur molekulnya ini hasilnya nah jadi 2 digit di belakang koma 0,04 9,58 dan seterusnya nah 17,9 nah seperti itu nah ada pertanyaan silahkan silahkan jadi mungkin agak asing ya kalau agak asing ya kalau agak asing ya mungkin besok yang menarik ya walaukan doking ada pertanyaan ternyataan boleh saran juga boleh 5,6,000 kelihatannya hadir semua ya kalau yang beralangan nanti lihat videonya Insya Allah nanti kita upload juga di YouTube Bagaimana? ada pertanyaan? Halo sementara belum Pak sementara tapi sudah ada yang 9 oh iya iya baik ini sekarang berapa ini? oh iya masih kurang 4 menit 4 menit ya saya sebetulnya mengatakan gugus penarik elektron Pak oh silahkan gak apa-apa kalau misalnya gugus penarik elektron tersebut dia bersifat toksik misalnya ada CL atau fluorin misalnya gitu itu gak mempengaruhi ke tubuh sendiri gitu ya kan fluorin fluorin misalnya gitu ya jadi gini itu sebenarnya ada ini nanti sebenarnya ada software ya pernah denger ini Bu pernah denger ekosar belum Pak ekosar atau PKC SM itu bisa untuk memprediksi toksisan kita jadi LD50 kemudian ya LD50 itu bisa kita prediksi dengan PKC SM atau dengan ekosar itu dengan memasukkan canonical smile struktur molekulnya Bu jadi bukan gugus struktur molekulnya ya jadi ada itu jadi untuk memprediksi begitu jadi bukan hanya asal gugus penarik elektron gitu ya tapi juga ada ininya ya ada aturannya juga gitu ya Pak ya tapi biasanya kita mengacu ke itu ke apa ke kimia organik ya daftar-daftar penarik elektron apa penarik elektron apa begitu ya nanti kalau untuk misalnya dia toksik nggak ya yang kita analisis ini molekulnya bukan gugusnya nanti molekulnya nanti memang di kayaknya di ekosar misalnya nanti dikasih tahu oh toksiknya ini yang mau nyebabkan toksik gugus ini begitu ada itu sebenarnya iya ia ya fonts sayangnya kan kita selama ini kan kadang-kadang berhenti nya di jurnal Buka bukan sampai menemukan obat ya sehingga sehingga ya seharusnya seperti itu kurang diperhatikan ya tapi kalau tujuan kita menemukan obat itu sangat penting sekali karena itu resiko dengan hukum kan Kalau kita nemukan obat tapi beracun Berarti kan ada risiko Tapi selama ini kan kita Hanya masuk ke jurnal Jadi ya Kalau masuk ke jurnal tentu saja dampaknya Gak sebesar Kalau di penemuan obat Begitu Terima kasih Pak Ada lagi? Masih 2 menit Kebetulan Masalahnya memang LBDD Untuk besok kita SBDD ya tentang PDB dan doking PDB dan doking Dan kenapa kok saya milih plan Memang plan ini kurang terkenal Dibanding autodog tapi insya Allah Lebih baik gitu Dan sudah saya buktikan untuk menemukan obat Seperti itu Jadi besok harus Di install Pak yang asli Di download juga ya yang Bapak kirim Atau ada program yang Perlu di install gitu Tajib atau Ya Jadi yang Yang saya Kemukakan di grup itu Bagusnya mulai di Mulai diunduh Atau di install Begitu Supaya nanti untuk Pertemuan ketiga Kita akan praktek soalnya Kalau besok Pertemuan kedua itu Masih teori Masih teori tentang PDB dan Doking Dan bagaimana kita Apa Membawakan makalah Doking Hanya dengan Di depan komputer Kita sudah bisa ikut Webinar atau seminar Gitu ya Dengan desain molekul Gitu ya Nah seperti itu Jadi harapannya Apa namanya Di deploy yasara Di install Kemudian Martin Bean Di install Kemudian kalau yang Empat itu cukup Di unduh Nanti ditaruh Di volker kerja Kemudian yang Lick plot Sama Paymall itu Diharapkan Ngisi data Nanti sama Mereka akan Dikirim Apa Link untuk Download Begitu Download Lick Plot Dan Paymall Nah demikian Kalau misalnya Laptopnya yang penuh Itu bisa disimpan Di external Heart Kalau yang Apa namanya Kalau yang Yasara Sama Marvin Itu sepertinya Bagusnya Di save Begitu Oh gitu Ya Jadi memang Kalau Apa Kalau untuk Komputasi ini Paling tidak Empat Empat RAM-nya 4 GB Terus Dikasih Ruang Untuk C Semula Saya ini juga Sampai Merah C-nya Sampai Merah Terus Akhirnya Saya Upgrade Saya Upgrade 83 Sekarang Sudah Tidak Khawatir Karena Ini Sudah 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 Banyak Memorinya Kalau sudah Banyak Memorinya Khawatir Malah Tidak Tidak Bisa Mas Iya Jadi Sekarang Punya saya Sudah Sudah Lapang Punya saya C-nya Sudah Sudah Upgrade Sehingga Sudah Banyak Birunya Berapa Papu yang Lalu itu Lokal Dish Saya Sudah Merah Waduh Saya Khawatir Kalau Hang Dari Tahun 2020 Saya Sering Kuliah Malam Sampai Numpuk Dokumen Dokumen Ada Pertanyaan Kalau Misalnya Belum Ada Nanti Kalau ada Bisa Di Group Saya Jawab Besok Pas Kuliah Kalau Ada Yang Ingin Pertanya Silahkan Lewat Group Bagaimana Sudah Capek Kita Akhiri Kalau Gitu Kita Akhiri Kuliah Perjalanan Ini Terima Kasih Kehadirannya Nanti Saya Kirim Email Gmail Ibu Bapak Mas Mbak Hasil Rekamannya Walaupun